Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube channel Neni Damai Youtube channel yang khusus membahas soal-soal KSM tiap tahunnya Pada video kali ini kakak akan membahas materi ujian KSM tahun 2023 kemarin Naskah aslinya untuk tingkat kabupaten dan kota dengan mata uji biologi MA Materi ujian KSM 2023 ini Kakak jadikan acuan untuk referensi persiapan soal-soal KSM tahun 2024 ini Baik adik-adik sebelum lanjut ke pembahasan soalnya Please silahkan subscribe channel youtube ini Agar semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi yang lebih bermanfaat untuk adik-adik semuanya Baik kita lanjut ke soal yang pertama Penciptaan langit bergantinya siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Seperti pada surat Al-Mu'minun ayat 80 Yang mana di dalam ayat tersebut Allah SWT mengingatkan umat manusia tentang dalamnya arti yang dikandung dalam siang dan malam sebagai gejala alam Dan mendorong para cendikiawan untuk berpikir dan mengadakan penelitian Adanya siang dan malam terdapat perbedaan dalam beberapa gejala alam Untuk itu seorang siswa ingin mengetahui pengaruh malam dan siang terhadap proses fotosintesis Dengan cara menempatkan tanaman dalam wadah tertutup dan mengukur jumlah karbon dioksida dan oksigen yang ada Selama beberapa hari pertama dia menyimpan tanaman itu dalam cahaya dan menemukan bahwa konsentrasi oksigen meningkat Selama beberapa hari berikutnya dia membiarkan tanaman itu dalam kegelapan dan mengamati bahwa konsentrasi oksigen menurun Manakah dari berikut ini yang paling akurat menjelaskan mengapa konsentrasi oksigen menurun dalam gelap? Nah untuk adik-adik yang akan menghadapi KSM tahun 2024 ini Sebelumnya kakak sudah pernah membahas tips atau strategi dalam menjawab soal KSM Tips atau strategi yang pertama itu adalah Sebenarnya ketika soal terlihat panjang sebenarnya yang panjang itu adalah pengantar atau stimulus soal Soal intinya berada pada satu kalimat terakhir di bawah Jadi ketika ketemu soal langsung baca satu kalimat terakhir paling bawah yang menanyakan poin pertanyaan Barulah nanti kalau kita adik-adik masih ragu dengan apa yang dimaksud pertanyaannya Barulah merabah-rabah ke atasnya untuk melihat stimulus soalnya Tujuannya apa untuk mempersingkat waktu untuk ujian Nah kita lihat opsi jawabannya A. Tumbuhan menggunakan oksigen untuk fotosintesis Penyataan ini adalah salah Kenapa? Karena di dalam fotosintesis itu dihasilkan fotosintesis Itu menghasilkan oksigen dan C6H12O6 atau gula Jadi ini hasilnya Otomatis ini salah dong Yang B. Tumbuhan menggunakan oksigen untuk respirasi seluler Benar Tumbuhan itu adalah kan makhluk hidup Ketika siang hari ada cahaya matahari Dia akan melakukan yang namanya fotosintesis Di samping dia juga bernafas atau melakukan respirasi seluler Tetapi ketika tidak ada cahaya atau di dalam gelap Dia tidak akan melakukan fotosintesis Dia pure melaksanakan yang namanya respirasi seluler atau pernafasan biasa Jadi jawaban yang tepat itu kita keep dulu yang B Kita lihat dulu yang C Tumbuhan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida Menggantikan oksigen itu enggak Mengapa konsentrasi oksigen menurut di dalam gelap itu enggak ada Yang D. Tumbuhan mengkonsumsi lebih banyak karbon dioksida Menghasilkan lebih banyak penggunaan oksigen Enggak ada mengkonsumsi lebih banyak karbon dioksida Karena tidak terjadi yang namanya fotosintesis di tempat yang gelap Dan menghasilkan lebih banyak penggunaan oksigen Enggak Tepatnya adalah Tumbuhan menggunakan oksigen untuk respirasi seluler Jadi stok oksigen yang ada nih Yang dia ada di area sekitar dia Itu pure digunakannya semuanya untuk Oksigen untuk pernafasannya atau respirasi Kalau dia misalnya di samping bernafas dia juga melakukan fotosintesis Itu it's oke Konsentrasi oksigen tetap terjaga Sehingga Kenapa di tempat gelap menurun Karena tidak terjadi fotosintesis Sehingga stok oksigen yang ada dipakai untuk respirasi seluler Bukan berarti ketika fotosintesis terjadi Dia tidak bernafas Si tumbuhan Dia juga bernafas Tetapi kan dari fotosintesis Dia menghasilkan oksigen lagi Untuk menstok jumlah oksigen yang lebih banyak lagi Seperti itu Jadi jawabannya yang tepat adalah Yang paling akurat menjelaskan mengapa konsentrasi oksigen menurun dalam gelap Karena tumbuhan itu sendiri menggunakan oksigen untuk respirasi selulernya Jadi jawabannya adalah Kita bahas soal yang kedua Salah satu permasalahan dalam dunia medis adalah resistensi terhadap antibiotik Resistensi itu adalah kemampuan bertahan terhadap antibiotik Mekanisme apa saja yang dapat menyebabkan bakteri meningkatkan variabilitas genetiknya Atau kemampuan dari genetiknya itu bisa berubah-ubah gen Berubah-ubah bentuk gennya atau struktur gennya Sehingga akan beradaptasi dengan sendirinya Dan resisten terhadap antibiotik Atau tahan terhadap antibiotik Satu pembelahan binar Dua konjugasi Tiga transduksi Nah kita lihat jabaran penjelasannya disini Struktur bakteri yang tadinya sensitif terhadap antibiotik Dia kemudian mengubah gen tubuhnya agar resisten terhadap antibiotik Gen resistensi antibiotik dapat dipindahkan dari satu bakteri ke bakteri lain melalui proses yang disebut transfer horizontal gen Bisa secara transduksi artinya reproduksi seksualnya dengan pemindahan dibantu oleh virus sebagai perantara atau konjugasi melalui kontak langsung transfer materi dari bakteri yang satu ke bakteri yang lain Jadi cuma ada melalui konjugasi dan transduksi Jadi jawabannya adalah C Dua dan tiga Kalau pembelahan binar itu artinya Sel atau tubuh dari bakteri itu langsung membelah secara binar atau dari satu sel menjadi dua sel Terjadi pembelahan secara binar Itu artinya Tapi kalau untuk mengubah bentuk gen itu ada bantuan Bisa jadi bantuan vet atau virus lainnya Atau secara kontak langsung melalui transfer materinya Oke jawabannya yang ini adalah nomor dua C Kita lanjut bahas soal nomor tiga Udara yang masuk ke paru-paru pasien melalui tracheotomy dalam kurung Tabung yang dimasukkan langsung ke dalam trachea itu lebih dingin dan lebih kering dari biasanya Yang sering menyebabkan pengerasan kulit dan infeksi paru-paru Ini terjadi terutama karena udara A. Memasuki sistem penapasan terlalu cepat untuk disaring B. Memasuki sistem penapasan terlalu lambat untuk disaring C. Tidak mengalir melalui saluran idung Jadi tracheotomy itu memasukkannya dari mulut sini Dia langsung masukin tabung gitu untuk dia bisa bernafas langsung sampai ke paru-paru Namanya tracheotomy Dia tidak mengalir melewati mulut dan lidah Jadi intinya dia tidak melalui saluran hidung Sehingga tidak ada fungsi penyaringan Pengaturan kelembapan tidak ada Karena dia langsung dari tabung menuju ke dalam trachea Jadi jawabannya adalah C Baik kita lanjut ke soal nomor 4 Pada penyakit Alzheimer Protein yang disebut protein prekursor amyloid Dibelah untuk membentuk protein yang disebut beta amyloid Protein ini memiliki struktur lembaran berlipat dan mengendap membentuk plak di otak Patogen yang paling mirip dengan mekanisme penyakit ini adalah A. Bakteri B. Virus Virus ini lebih ke mengotak atik struktur DNA atau RNA suatu makhluk hidup Itu kerjanya dia Sehingga dia mereplikasi diri dengan memanfaatkan RNA atau DNA dari makhluk hidup lain yang dia infeksi atau yang dia serang Kemudian C ada namanya prion Nah kita lihat penjelasannya Prion ini adalah pembawa penyakit menular yang hanya terdiri dari protein Intinya adalah si prion ini dia cuma dirinya terdiri dari protein saja Prion ini tidak dapat dimusnahkan dengan panas radiasi atau formalin Prion ini dapat menyebabkan berbagai penyakit degenerasi Penurunan fungsi organ atau jaringan pada suatu tubuh Itu dia Degenerasi artinya Kemudian Viroid Viroid ini dia itu menyerang pada tanaman Itu dia berupa potongan-potongan materi genetik Bisa jadi DNA bisa jadi RNA Jadi mungkin yang lebih mirip itu adalah si prion Dia berupa protein Jadi nomor 4 itu jawabannya adalah C Sekarang kita bahas soal nomor 5 Seorang peneliti melakukan suatu eksperimen tentang siklus sel Menggunakan dua sel dari hewan yang sama dalam berbagai tahap siklus sel Kemudian digabungkan menjadi satu Inti yang dihasilkan diamati dan mendapatkan hasil seperti gambar di bawah ini Nah ini dia hasilnya eksperimen pertama pada saat sintesis Kemudian pertumbuhan pertama Kemudian Kemudian selnya Memelah menjadi dua Kemudian masuk ke tahap sintesis-sintesis Kemudian eksperimen kedua Yang satu selnya pada saat pertumbuhan Grok 1 Kemudian ini pada tahap mitosis Kemudian dia menjadi mitosis-mistosis Penjelasannya adalah Pada ukaryota tahap pertumbuhan sel umumnya terjadi dua kali Yaitu sebelum replikasi DNA Disebut fase G1 atau G1 Dan sebelum pembelan sel atau fase G2 Siklus sel bakteri tidak wajib memiliki fase G1 Namun memiliki fase G2 yang disebut periode D Tahap replikasi DNA pada ukaryota disebut fase S Atau sintesis Atau pada bakteri kevalen dengan periode C Selanjutnya Eukaryota memiliki tahap pembelan neklus Yang disebut fase M atau mitosis Manakah dari penyataan berikut ini Yang merupakan kesimpulan yang masuk akal dari penelitian tersebut Sebenarnya Saya ada keraguan untuk menjawab Soal nomor 5 ini Tetapi untuk mendekati arah Itu saya memilih yang A Dimana inti sel pada fase akhir siklus sel selalu memicu inti sel pada fase awal siklus sel Untuk berpindah ke fase selanjutnya Itu adalah jawaban dari saya Karena saya tidak menemukan referensi bacaan yang lebih mendalam mengenai ini Mungkin kalau ada Adek-adek yang sudah berdiskusi dengan gurunya di sekolah Silahkan tuliskan di kolom komentar ya Kita saling sharing Baik kita lanjut ke soal nomor 6 Oke ini soal nomor 6 Semua hewan yang dihasilkan oleh reproduksi seksual berkembang dari zigot bersal tunggal yang mengalami mitosis Dan spesialisasi sel atau difrensiasi untuk menghasilkan jenis sel yang berbeda Manakah pernyataan dari berikut ini yang paling baik menjelaskan bagaimana jenis sel yang berbeda dihasilkan dari zigot bersal tunggal Maksudnya seperti ini Kita manusia Itu kan peleburan dari sperma dan ovo misalnya Kemudian menyatu menjadi zigot Satu sel kecil Satu kumpulan sel Kumpulan sel kecil yang namanya zigot Kemudian membelah-membelah berdifrensiasi Ada yang membentuk jaringan pada organ ini, organ ini, organ ini, segala macamnya Sehingga menjadi sebuah sistem organ Dan membentuk sebuah satu kesatuan yang kita sebut sebagai organisme Nah kenapa ada namanya dari satu zigot bersal tunggal ini Kemudian terspesialisasi, berdifrensiasi menjadi jaringan-jaringan yang banyak yang menyusun tubuh kita misalnya Itu kenapa Nah kita lihat pernyataan yang A Setelah pembuahan, kromosom dari masing-masing induk bereplikasi dan bergabung kembali untuk membentuk kromosom baru Dengan kombinasi alel baru Jenis sel yang berbeda memiliki gen yang sama tetapi mereka hadir dalam urutan berbeda pada kromosom yang menentukan protein mana yang mereka hasilkan Sepertinya yang ini kurang tidak tepat ya Kita cari lagi yang lebih tepat Walaupun disini saya sudah mencoret optionnya C Kita lihat dulu yang option B Pembelahan sel mitosis menciptakan klon genetik tetapi setiap jenis sel mengekspresikan gen yang berbeda ekspresi Dia ini tidak bercerita tentang gen-gen-gen ini lebih ke kenapa terjadi spesialisasi sel jaringan membentuk jenis sel yang berbeda atau organ yang berbeda Kita lihat ya C Selama pengembangan replikasi DNA dan pembelahan sel terjadi Iya Melalui mitosis Gen dan alel yang berbeda didistribusikan ke sel progenitor Nah apa itu sel progenitor? Sel progenitor adalah sel dengan kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi suatu jenis sel tertentu Nah itu kata kuncinya Nah yang menentukan jenis sel masing-masing dan jenis sel yang akan diproduksi masing-masing melalui mitosis Betul ya untuk membentuk jaringan tubuh itu melalui pembelahan sel yang namanya mitosis Untuk menentukan jenis kelamin laki-laki, perempuan itu nanti pembelahannya secara miosis Itu dia Jadi jawaban yang ini adalah penyataan yang benar adalah yang C Kalau yang D ini gen homeotik mengontrol spesialisasi sel di awal pergambangan Dengan mengontrol gen homeotik mana yang didistribuskan sel embryo Jadi yang tepat itu adalah yang C Menurut saya dengan logika dan analisa berpikir ilmiah Berdasarkan referensi bacaan-bacaan Silahkan kita lanjut ke soal nomor 7 Soal nomor 7 Klorofil menyerap lebih banyak cahaya dalam rentang spektrum elektromagnetik yang terlihat dengan panjang gelombang 380-750 nanometer Dibandingkan dengan radiasi dalam rentang near infrared panjang gelombang 750-1100 nanometer Perbedaan penyerapan dan refleksi dapat digunakan untuk memperkirakan produktivitas primer dari berbagai wilayah di permukaan bumi Data satelit yang membandingkan rasio panjang gelombang cahaya yang dipantulkan versus yang diserap di wilayah bersalju Awan Temu-tumbuhan Tanah dan air ditunjukkan pada grafik di bawah ini Ada yang cahaya yang diserap Ada yang dipantulkan Kita lihat grafiknya Manakah dari pernyataan berikut yang paling baik menjelaskan grafik di atas Kita cek yang A Salju dan awan menyerap lebih banyak cahaya tampak daripada tumbuh-tumbuhan tanah atau air Kita lihat salju dan awan Ini salju, ini awan Apakah dia lebih banyak menyerap cahaya? Pada kenyataannya adalah percent reflection ini adalah dipantulkan Dia rata-rata memantulkan daripada ketimbang menyerap cahaya Yang B, tingkat produksi primer tertinggi terjadi di daerah dengan jumlah radiasi near infrared terbesar Di sini malah tidak ada penyerapan cahaya Lebih banyak semuanya adalah dipantulkan Kemudian yang kita lihat C, di bagian vegetasi Dapat divisualisasikan dalam citra satelit karena tingginya serapan cahaya Ini kan ketika dari 400 sampai ke 600 atau 700 750 ya Itu kan panjang gelombang yang seharusnya lebih banyak menyerap cahaya Karena klorofil menyerap lebih banyak cahaya pada rentang ini Di soalkan sudah dijelaskan Nah, maka di sini terlihat dia rendah Artinya tidak ada yang dipantulkan Rendah sekali pemantulannya lebih banyak itu diserap Ketimbang dari cahaya near infrared Yang D, karena kemampunya untuk menyerap radiasi Baik dalam rentang infrared tanpa maupun dekat Produktivitas permennya paling tinggi di dalam tanah No, tidak ada semua sekali Yang tepat itu adalah yang C Karena di dalam kunci soal pun sebenarnya sudah dikasih kunci jawaban Klorofil menyerap lebih banyak cahaya Nih, vegetasi dapat divisualisasikan dalam citra satelit Vegetasi itu kan tumbuh-tumbuhan Berarti dia tingginya serapan cahaya Karena dia punya klorofil Begitu Jadi jawabannya adalah yang C Baik kita lanjut ke soal nomor 8 Di dalam firman Allah SWT yang berbunyi Ini artinya setelah diterjemahkan Ini adalah surat an-nahal ayat 79 Yang artinya Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah Sesungguhnya pada yang dimikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman Nah kita lihat soalnya Menyebutkan salah satu kekuasaan Allah dalam menciptakan bumi, langit beserta makhluknya Ayat tersebut berkaitan dengan adaptasi hewan sehingga dapat melakukan aktivitas hidupnya Di bawah ini pernyataan yang tepat mengenai adaptasi hewan yang berkaitan dengan ayat di atas adalah Pada dasarnya Kata kuncinya adalah Pernyataan yang tepat mengenai adaptasi hewan Pada ayat Ayat yang dimaksud menjelaskan tentang burung Oke kita lihat opsi jawabannya A Warna sayap pada kupu-kupu yang sangat indah untuk menarik pasangannya Tidak ada menjelaskan tentang kupu-kupu Yang B Burung memiliki bentuk paruh dengan berat yang lebih ringan dibandingkan dengan rahang dan gigi pada hewan mamalia Benar ya Karena kata kuncinya tadi adalah Anahal 79 itu menjelaskan tentang burung Kalau yang C Semut Yang D Gajah Nah itu dia Jadi jawabannya adalah yang B Nomor 9 Lebah telah diberikan wahyu oleh Allah tentang fitrahnya di dunia Seperti yang telah dijelaskan dalam surat Anahal ayat 68 Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah Buatlah sarang-sarang di bukit Di pohon-pohon kayu Dan di tempat-tempat yang dibikin manusia Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan Dan tempulah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu Mengacu pada gambar di bawah ini Yang mewakili kode tarian lebah madu Lebah yang kembali ke sarang Menginformasikan sumber makanan Yang sangat menguntungkan Baik dari jarak dan arah dari sarang Dengan cara melakukan tarian yang disebut tarian wegel Tarian tersebut akan membentuk sudut garis zigzag relatif terhadap gravitasi Memiliki sudut terbang relatif terhadap sumber makanan F Lebah akan menari bergerak maju dalam garis lurus Lalu berputar untuk mengulangi tariannya Panjang garis tengah yang membentuk zigzag atau wegelan Menunjukkan kira-kira seberapa jauh jaraknya ke sumber makanan Posisi sumber makanan ditunjukkan dengan tarian lebah Yang membentuk sudut tertentu antara matahari, sumber makanan, dan sarang Nah, manakah dari pernyataan berikut yang merupakan kesimpulan yang masuk akal Tentang lebah madu dari informasi gambar tersebut Sebenarnya, bagian yang panjang ini adalah stimulus soal atau pengantar soal Poin pentingnya adalah pernyataan yang sesuai kesimpulan yang masuk akal Tentang informasi gambar Kita lihat yang A Lebah diprogram secara genetis dengan informasi Tentang sumber makanannya yang relatif terhadap sarangnya Yang B, tarian wegel adalah Perilaku bawaan dan tidak dapat dipelajari Yang C, sumber makanan pada arah dengan sudut relatif besar terhadap matahari Tidak dapat dilakukan tariannya oleh lebah Yang D, lebah menggunakan isyarat visual dalam navigasi dan komunikasi Sebenarnya, agak banyak yang bikin ragu ya untuk option jawabannya Apakah A, B, C, dan D Nah, setelah saya, setelah kakak perhatikan lagi dan baca kembali Antara A, B, C, dan D Tepatnya adalah yang menjelaskan tentang yang D Karena lebah menggunakan isyarat visualnya dalam navigasi dan komunikasi Itulah inti dari kesimpulannya Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D Baik kita lanjut ke soal nomor 10 Membaca Al-Quran akan mendatangkan kebaikan sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah Maka baginya satu kebaikan Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya Membaca dan menghafal Al-Quran dapat memperbaiki dan meningkatkan kesehatan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan faktor yang berpengaruh untuk meningkatkan ingatan dalam dua hal Religitas dan spiritualitas Serta pada stimulasi mental maka ingatannya menghafal Al-Quran lebih kuat daripada mereka yang tidak dan kemungkinan kecil memiliki masalah dan gangguan memori Pernyataan di bawah ini yang paling tepat menjelaskan hasil penelitian terkait manfaat menghafal dan membaca Al-Quran Sebenarnya opsi ini juga cukup meragukan Tetapi satu-satunya yang membahas tentang memori, Alzheimer, demensia Kalau B dan C itu sebenarnya hampir mirip-mirip Sementara yang D itu lebih ke spiritualitas Atau religius yang sifatnya itu adalah pahala yang langsung ke Allah Ini lebih ke kesehatan berarti ya Maka kakak memilihnya A itu kenapa? Karena dia memperbaiki fungsi otak Disini dijelaskan tentang fungsi otak Yang ada kaitannya dengan memori, memorizing, Alzheimer, dan segala macamnya Jadi makanya kenapa kakak pilih A itu karena adanya pengaturan bernafas saat kita membaca Al-Quran Itu dapat memperbaiki fungsi otak Kapan saatnya kita mengambil nafas Semacam olahraga gitu ya Olahraga otak gitu Maka logikanya ke sana Oke adik-adik mungkin yang sudah berdiskusi dengan guru pembimbingnya Bisa tuliskan di kolom komentar terkait dengan soal nomor 10 ini Kakak mengambil kata kunci yang ada kaitannya dengan memori, mental, gangguan, ingatan Itu ada kaitannya dengan opsi jawaban yang A yaitu tentang fungsi otak Begitu Jadi nomor 10 itu jawabannya adalah A Oke kita lanjut ke soal nomor 11 Oke kita lanjut ke soal nomor 11 Ketika otot bekerja sangat keras Mereka menghasilkan asam laktat sehingga menurunkan pH jaringan Kalau pH turun berarti dia sifatnya asam Perubahan apa yang akan terjadi akibat penurunan pH Oke ingat pH turun artinya kondisinya asam pH naik artinya kondisinya basah Kalau pH 7 berarti kondisinya netral Yang terjadi ketika terjadinya penurunan pH atau keasaman pada hemoglobin yang tiba di otot dari paru-paru Misalnya kita lagi olahraga lari kemudian tiba-tiba nyutan terasa pada betis pada paha dan segala macam Berarti sudah terjadi penumpukan asam laktat Yang akan terjadi adalah B Hemoglobin kita akan melepaskan lebih banyak oksigen daripada kondisi normal Artinya apa Dia harus segera memasuk oksigen untuk jaringan kita ini yang sudah menumpuk asam laktatnya di jaringan tubuh kita Maka kerja si hemoglobin dia akan terus memacu melepaskan lebih banyak oksigen yang sudah dia ikat itu Daripada kondisi normalnya Jawabannya adalah B Sebagai tambahan HB atau hemoglobin itu fungsinya adalah mengikat oksigen Hemoglobin ini pasti selalu ada di dalam darah Kemana pun darah mengalir hemoglobin atau HB ini dia selalu ikut Nah ketika HB ini atau darah ini dia dibawa sampai ke paru-paru Di paru-paru itu kan menangkap oksigen yang sudah dihirup dari hidung Oksigen yang masuk ke paru-paru itu tugas si hemoglobin lah yang mengikat si oksigen ini untuk diedarkan ke seluruh tubuh Jadi ketika terjadi penumpukan asam laktat atau penapasan anaerob terjadi pada jaringan tubuh kita Maka si hemoglobin yang singgah atau lewat tadi dia segera melepaskan oksigen lebih banyak-lebih banyak terus Untuk agar otot kita menjadi tidak lemes Tidak terjadi penumpukan asam laktat Oke kita lanjut ke soal nomor 12 Baik soal ke 12 Surat Sabah ayat 14 mengisahkan kejadian saat Nabi Sulaiman alaihissalam wafat Dimana para jin tidak ada yang mengetahui kematiannya Kecuali setelah sekumpulan hewan yang memakan tongkat yang dipakai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk bersandar Ayat ini dapat juga diambil makna tentang bagaimana seekor hewan tersebut mampu mencerna kayu yang keras Kata kuncinya ini Dasar ilmiah untuk menjelaskan peristiwa tersebut adalah A. Hewan tersebut memiliki habitat di pohon sehingga hanya memakan kayu yang ada di sekitar tempat tinggalnya Sekumpulan hewan yang dia maksud itu adalah rayap yang biasanya memakan kayu-kayuan ya B. Hewan tersebut memiliki alat mulut yang termodifikasi sehingga mampu mencerna bagian kayu C. Hewan tersebut menghasilkan enzim sehingga mampu mencerna kayu dengan mudah Rayap itu adalah hewan yang bersimbiosis dengan protozoa dan bakteri yang di dalam sistem pencernaannya untuk membantu mencerna si kayu Jadi rayap itu karena di dalam pencernaannya itu ada protozoa dan bakteri yang bisa bersimbiosis dengannya Makanya dia bisa makan kayu dan dicerna oleh tubuhnya karena dibantu oleh si bakteri dan protozoa Jadi jawabannya adalah yang D Sekarang soal ke 13 Kultur alga diinokulasi dengan sejumlah kecil spesies protozoa yang berbeda Protozoa A dan C yang memakan alga Kemudian protozoa A bereplikasi secara aseksual sekali setiap jam Dan protozoa C bereplikasi secara aseksual setiap 1,5 jam sekali dalam kondisi ini Selama habitat alga sangat ideal Itu maksudnya ya Menangkah penyataan berikut ini yang paling mungkin diamati A. Protozoa akan berevolusi untuk memiliki hubungan mutualistik B. Kedua populasi protozoa pada awalnya akan bertambah besar Tapi kemudian protozoa C akan mati dari kultur Kenapa? Karena protozoa C ini dia kan bereplikasi secara aseksual setiap 1,5 jam Sementara protozoa A bereplikasi secara aseksual sekali setiap jam Nah si A sudah banyak lebih dulu Banyak, 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 banyak Lebih dulu memperbanyak diri berarti ya Ketika dia sudah banyak populasinya Dan memakan semua okultur inokulasi Dan memakan semua nutrisi yang ada Sehingga si C dapat apa lagi ketika dia mau bereplikasi Begitu maksudnya Kemudian yang C Alga akan berevolusi dengan cepat untuk menghindari pembangsaan Kemudian D Alga akan mati dari biokan karena dimakan secara berlebihan Pernyataan yang mungkin yang mana ya? Alga akan bereplikasi Alga akan mati dan dibiakan karena dimakan secara berlebihan Sebenarnya yang D ini juga memungkinkan jawabannya Kita lihat lagi ya Ok karena ini lebih menjelaskan tentang kondisi si protozoa A dan C Si A satu sekali sejam C satu setengah jam Lebih tepatnya adalah yang B Ya kita tetap yang ada di B Kecuali ada yang menjawab soal jawaban yang lain Silahkan tuliskan di kolom komentar Jadi jawabannya adalah yang B Kita ke soal nomor 14 Kita lihat soal nomor 14 Memperdengarkan murotol Al-Quran dapat meningkatkan ketenangan hati bagi seorang pasien Dimana dengan banyak mendengarkan Al-Quran dapat meningkatkan gelombang alfa dalam otak Ketenangan hati ini juga membantu menurunkan pengeluaran hormon-hormon yang dihasilkan oleh organ Seperti gambar di bawah ini yaitu bagian nomor Oke kita lihat ya Kata kuncinya adalah mendengarkan murotol Al-Quran dapat meningkatkan ketenangan hati bagi seorang pasien Dimana dengan banyak mendengarkan Al-Quran dapat meningkatkan gelombang alfa dalam otak Ketenangan hati ini juga membantu menurunkan pengeluaran hormon-hormon Yang dihasilkan oleh organ seperti gambar di bawah ini yaitu Satu itu namanya hipotalamus Yang kedua ini namanya kelenjar pituitari Atau kita kenal dengan hipofisis Yang ketiga ini adalah tiroid Kelenjar tiroid ini paratiroid ini kelenjar timus Yang empat ini adalah kelenjar adrenal di dekat ginjal Jadi yang nomor dua ini adalah pituitari Hormon tenang atau enderfin itu dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang terletak dekat hipotalamus Jadi jawabannya adalah yang B Kita lanjut ke soal nomor 15 Perhatikan Quran surat An-Nahal ayat 69 di bawah ini Yang artinya adalah Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia Melalui surat ini Al-Quran memberikan petunjuk mengenai salah satu makanan super bagi manusia yang dihasilkan dari salah satu jenis hewan Makanan tersebut dihasilkan oleh jaringan pencernaan dari si lebah Lebah ini memakan madu-madu Memakan sari-sari buah, sari-sari pati, bunga Sari-sari buah, sari-sari pati Dari bunga Dari pencernaan Hasil pencernaannya itu dikeluarkan dalam bentuk madu Jadi jaringan pencernaan Lanjut soal nomor 16 Pada surat Yasin ayat 68 Yang artinya Barang siapa yang kami panjangkan umurnya Niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya Maka apakah mereka tidak memikirkan Kata kuncinya adalah Kami panjangkan umurnya Kami kembalikan kepada kejadiannya Bisa jadi yang tua kembali menjadi seperti anak-anak atau seperti hibalita Kita lihat soalnya persisnya Nah disini pertanyaannya adalah Hal ini dapat dianalogikan sebagai penyakit Nah benar kan Artinya adalah Jika yang dipanjangkan umurnya Dia akan dikembalikan kepada awal kejadiannya Bisa jadi Karena yang semakin tua Semakin pikun Atau kembali sifat kita seperti anak-anak layaknya Jadi jawabannya adalah Alzheimer Terima kasih ingatan Kemudian soal nomor 17 Perhatikan surat Anaba ayat 13-16 di bawah ini Anaba 13-16 itu tentang menjelaskan tentang air sebagai sumber kehidupan Kemudian dengan adanya cahaya matahari Air kemudian bisa membentuk awan Membentuk titik-titik air di awan Kemudian turun menjadi hujan Hujan akan menyuburkan tanaman Menghasilkan buah, bunga, dan biji-bijian Menyuburkan biji-bijian Itu dia intisarinya Maka jawabannya adalah Siklus surat ini menunjukkan salah satu proses alam yang penting Dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di bumi Proses tersebut adalah siklus air Kemudian soal ke 18 Rasulullah SAW pada salah satu hadisnya terkait Tauhid menyatakan Yang artinya adalah Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci Ayah dan ibunya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi Pada ilmu perilaku hewan Hal ini dapat ditemukan pada konsep perilaku Sebenarnya pada konsep perilaku itu ada namanya Operant Conditioning, kemudian Classical Conditioning, kemudian Habituation, kemudian Imprinting Nah kalau Operant Conditioning ini Ini lebih tepatnya ada Punish and Reward Sehingga misalnya anak itu terbiasa untuk terus mengembangkan perilakunya untuk mendapatkan reward Dan mengurangi perilakunya agar tidak mendapatkan punishment Itu artinya adalah sesuatu yang sudah ditekankan atau dikuatkan karakternya itu dari orang tuanya Seperti dia menjadi seorang penganut di Haudi, Nasrani, atau Majusi Misalnya logikanya seperti itu Itu karena adanya pengajaran atau penguatan karakter yang sudah dibentuk oleh kedua orang tuanya Melalui konsep perilaku Operant Conditioning Kalau Classical Conditioning itu semacam stimulasi yang datang dari lingkungannya Yang sehingga membuat dia itu berasosiasi dengan lingkungannya itu Sehingga dia dengan sendirinya bisa berperilaku itu tanpa adanya ajaran atau penekanan dari pihak manapun Jadi untuk pertanyaan ini yang lebih tepatnya itu adalah Menurut logika saya itu adalah yang Operant Conditioning Baik lanjut ke soal nomor 19 Ini dia Al-Quran banyak menunjukkan salah satu konsep penting dari pertumbuhan manusia Salah satunya disampaikan pada surat Anahal E78 Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur Hal ini berkaitan dengan salah satu strategi hidup manusia yang menjadikan mereka sebagai pemimpin makhluk hidup di bumi Di sini nomor 19 Nomor 19 ini dari kata kuncinya adalah dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun Artinya adalah dengan A Parental Care itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua Apakah itu pengajaran dari kecil sampai dia dewasa Sampai dia masih Selama dia masih tinggal bersama orang tuanya Itu akan selalu dilakukan pengajaran atau Pembentukan sifat dari anaknya yang dilakukan oleh orang tuanya untuk kelangsungan hidup si anaknya Kalau yang B itu Social Organism Artinya adalah bagaimana dia bersikap sebagai seorang makhluk sosial Kemudian C Associative Learning Artinya pembelajaran dia yang mengaksosiasikan setiap yang ada di lingkungannya Kemudian yang D itu Fixed Action Pattern Artinya pola aksi tetap dimana perilaku bawaan yang tidak bisa dimodifikasi atau khas pada setiap individu Jadi kalau nomor 19 Walaupun ada sedikit keraguan Tetapi saya lebih merujuk kepada Parental Care Dimana dalam sesuai dengan terjemahan dari Surat Nahal 78 Dimana seorang anak bayi yang dikeluarkan dari peribunya Dan tidak mengetahui sesuatu apapun Ketika dia menjadi pertama datang ke muka bumi ini Seorang anak bayi tentu akan dilakukan Parental Care Yang artinya semua kegiatannya mulai dari dia kecil sampai dia dewasa nanti Itu adalah diajarkan oleh orang tuanya Maka jawabannya adalah nomor 19 Itu adalah yang A Kemudian soal nomor 20 Organisme menunjukkan keragaman yang besar dalam cara mereka memperoleh atau menghasilkan nutrisi Pertimbangkan suatu organisme yang menggunakan elektron berenergi tinggi dari H2S Intinya adalah sulfur Dan CO2 dari habitat perairannya untuk mensintesis molekul organik tanpa adanya cahaya Termasuk kelompok manakah organisme ini adalah bakteri Ada bakteri yang namanya thiobacillus Dia bisa mendegradasi sulfur untuk menghasilkan energi Jadi jawabannya adalah bakteri Baik adik-adik itu dia 20 soal pertama Pembahasan soal biologi KSM Untuk naskah soal tahun 2023 kemarin Yang menjadi referensi atau acuan bagi adik-adik dalam menghadapi soal KSM tahun 2024 ini Nantikan nanti upload video yang kedua yang dilanjutkan dari soal nomor 21 sampai soal 40 Nah bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel youtube Neni Damai Agar bisa terus mendapatkan notifikasi untuk kelanjutan soal bagian kedua ini Baik bye-bye semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!